Pengendara Honda Brio diburu ratusan pemotor setelah menodongkan pistol ke pengendara lain. Detik-detik saat mobil milik yang bersangkutan dirusak oleh sejumlah orang juga turut rekam dan viral di media sosial. Insiden tersebut terjadi di Jalan Veteran Makassar pada Jumat 13 November 2020. Dari rekaman video amatir yang beredar di media sosial, pria 22 tahun berinisial ASR itu tampak mengemudi sambil mengarahkan pistol. Ia juga tampak ugal-ugalan mengemudi mobil di jalanan padat pengendara roda 2. Bahkan ia juga terlihat menabrak motor seorang pengendara. Saat dikonfirmasi, pihak kepolisian juga membenarkan adanya peristiwa penodongan pistol tersebut. Kanit Reskrim Polsek Ropocini Ibtun Nur Cahyana menuturkan pistol yang ditodongkan ASR adalah jenis softgun. Mantaran aksinya itu, ASR juga turut dikejar oleh ratusan pengendara motor. Mobil ASR berhenti di depan Mapolsek Ropocini di Jalan Sultan Alauddin. Akibat kejadian itu, ASR mengalami luka di wajah dengan anak panah tertancap di punggung belakang dekat bagian bawah ketiaknya. Kasus itu saat ini didalami Polsek Ropocini dan jajaran Satres Krimpol Restabes Makassar. Merasa dipepet oleh sekelompok pemotor dengan berjumlah kurang lebih 500 motor. Jadi karena merasa dipepet, korban ini sempat mengeluarkan senpi jenis airsoftgun untuk menakuti para pengendara. Namun si pengendara ini tidak takut dan terus melakukan peremparan terhadap kendaraan yang dipakai oleh korban. Terima kasih telah menonton! 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 dan sampai jumpa!